Memang dasarnya kita semua bukan adalah bukan petani, tapi kita semua adalah di sini pekerja. Tujuan kita satu, untuk sehat dalam pandemi ini. Terima kasih. Lahan tani kita garap di sini sejak bulan September tahun 2020. Kita lahan yang cukup semak belukar, sudah 18 tahun tidak terbengkalai oleh pemerintah kota Depok. Ini adalah pasus-pasum. Kita perdayakan saat pandemi ini kepada kita gerakan pada seluruh warga, khususnya dalam satu RW. Untuk menggarap lahan ini, kita melihat karena situasi dan kondisi di sini kita pandemi, ya kita mengharapkan untuk ketahanan pangan ke depannya, kita tidak sulit lagi. Dari sayur-sayuran kita siapkan, dari lahan lauk-lauknya pun sudah ada, yaitu ikan, dan padinya Alhamdulillah kita pertama kali kita sudah panen. Kita pertama kali mencanangkan yaitu padi hidroganik, yang mana kita bentuk padi hidroganik, tanaman padi yang di bawahnya itu kolam ikan, dan benihnya kita semai di gelas plastik. Selama 15 hari kita semai, lalu kita pindahkan ke lahan kolam. Padi hidroganiknya kita dari proteinnya dari ikan, kotoran ikan. Padi hitam yang kita panen pertama kali. Dan untuk buah sayurnya yaitu terong, buah selada, terus banyak yang lainnya, seperti kacang panjang, semua kita ada di sini semua. Yang mengurus lahan kebanyakan adalah para warga di lingkungan, yang mana aktivitas dia sehari-hari memang lagi WFA, kita bisa bergilir. Jadi yang ada waktunya kita turun ke kebun, untuk berjemur, tujuan kita satu, untuk sehat dalam pandemi ini. Alhamdulillah, karena kita kompak, kita solid, dan semua kita terbentuknya kelompok ini dengan kebersamaan, otomatis mereka dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, semua berjalan dengan baik. Nah, untuk menjaga kekompakan, dalam hal mengolah lahan di sini, kita selalu setelah bekerja, kita kumpul di Saung. Kita adakan sharing. Nah, sharing ini, apa sih kesulitan, apa sih kendala dari tanaman yang kita tanam di sini? Apakah dari segi hama, atau dari faktor penyiraman, itu kita evaluasi. Memang dasarnya kita semua, bukan adalah bukan petani, tapi kita semua adalah di sini pekerja. Kami belanja di sini, termasuk sering ya, hampir seminggu dua kali, karena untuk kebutuhan sehari-hari, sayuran, kemudian bumbu-bumbu, itu kita selalu beli di sini. Cabe, bu, apa, bu? Cabe, ibu, perang, cabe, siap, dua kilo. Kamu enam ribu. Iya, masanya sama. Sama kan, ya? Selama pandemi, memang kita sudah pasti mempunyai keterbatasan, terutama untuk keluar-keluar, karena kita disarankan untuk stay di rumah. Jadi, dengan adanya pertanian ini, kita sangat terbantu sekali. Jadi, nggak perlu keluar komplek, kita sudah mendapatkan sayuran organik yang sehat. Untuk gengsi, memang saya sudah sarankan kepada anggota, memang tujuan kita satu, yaitu untuk bekerja untuk umat. Kalau bekerja untuk umat, berarti didasarkan dengan hati yang ikhlas. Sebab mungkin ada omongan dari desa Bapacul sampai ke kota Bapacul, itu kita singkirkan semua. Masa pandemi ini, kita harus optimis dan harus sehat. Berani berubah!